Sudah kelihatan? Sudah. Jadi, permasalahannya begini. Di situ kan ada dua. Yang pertama, dari yang videonya Pak Sugi. Yang kedua adalah yang dari Pak Wahyu sendiri. Untuk dari yang Pak Sugi, ini. Jadi, kita ada deret. Sudah ada deretnya. Juga di videonya Pak Sugi juga sudah dilihatkan kodenya. Cuma di akhir video, kita diminta untuk latihan membuat N-nya itu mungkin dari satu. Yang ini berubah-berubah. Sampai grafiknya itu mulus. Misalnya di sini, saya mulai dari N1. Nanti bentuknya seperti ini. Semakin bertambahnya N, maka grafiknya kan semakin mulus. Ini di N4, N5, N10, ada N20, N30, N40, N50 sampai N sejuta. Sebenarnya kan dia dari N-nya 1 sampai N-nya tidak terhingga. Cuma karena di Python tidak ada tidak terhingga, maka kita pakai yang namanya pendekatan. Di sini, misalnya, pendekatannya tidak terhingganya itu 1 juta. Kalau kita lihat lebih dekat, misalnya potongan ini kita lihat, tetap ada yang namanya apa ya, repel. Repel itu seperti jombang yang tidak rata ini. Tetap ada. tapi karena sangat kecil, jadi terlihat seperti kotak bagus. Yang intinya yang nomor 2, yang pertama berarti ya, kalau ditugas yang Google Classroom, kita diminta untuk membuat program yang seperti Pak Sugi, cuma dengan N yang divariasikan sampai, mungkin 100 atau sampai grafiknya halus, sehingga kita tahu perubahannya dari direct lawyer tersebut. Nah, untuk yang nomor 2, yang dari Pak Wahyu sendiri, ini, kalau ingin lihat kodenya ini, atau teman-teman juga bisa menulis, menulis ini, atau juga ke profile saya, dan ke situ juga ada file file-nya, tapi nanti kita akan belajar bersama-sama, jadi kita lebih paham. Jadi, di sini ada direct utamanya ini, fungsi PT, X-nya itu mewakili dari T, itu adalah sigma dari N1 sampai tidak terhingga, BN dikali sin 262 NP per T, ini dari Boas, chapter berapa ya, 7, section 10 nomor 2, untuk BN-nya sendiri, juga sudah diketahui, sudah dituliskan, nanda BN-nya itu, terus kita ingin membuat grafiknya itu bagaimana, nanti hasil akhirnya akan seperti ini, saya berwarna hijau, dan kotak-kotaknya seperti ini. Langsung kita coba untuk membuat. Sudah kelihatan kan ini, replet-nya? Sudah. Pertama kita import. numpy numerical python as nt. Lalu, untuk membuat grafiknya, kita import mark plot lift dot pyplot sebagai as lt. Selanjutnya, kalau di numpy, itu kan untuk memanggil pi, itu np.p. Agar kita tidak perlu panjang-panjang menuliskan ini, kita melakukan yang namanya inisialisasi. Yaitu, misalnya simbol pi, kita tulis pi biasa. P sama dengan pi. Jadi, untuk kalau kita ingin menulis pi, kita tidak perlu menuliskan np.p. selanjutnya, kita akan membuat sumbu X-nya. Kalau teman-teman perhatikan, sumbu X-nya di soalnya itu, dari negatif seper 262 sampai positif seper 262. Bisa menggunakan looping, while, yang diajarkan oleh Pak Wahyu. Kalau di pengennya Pak Sugi itu, dia, beliau pakai ini, numpy range. kita ingin mulai dari berapa? Misalnya, kita ingin mulai dari min 1 per 262. Kita ingin sampai ke berapa? Jadi, ini rentang. Kita ingin sampai 1 per 262. Terus, yang terakhir ini namanya step. Step itu adalah jarak antara atau peningkatan. Misalnya, saya tulis ini 1, 5. Jadi, saya ini ingin X-nya itu dari 1 sampai 5. Yang terakhir ini namanya step. Step itu maksudnya pertambahannya 1. Jadi, nanti grafiknya 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau saya perkecil, misalnya 0,1, maka nanti X-nya jadi 1, 1, 1, 1,2, 1,3, 1,5. Jadi, yang belakang ini adalah peningkatannya. Tapi, dalam kasus ini kita ingin kita mulai dari min 1 per 262 sampai 1 per 262 dengan peningkatan misalnya saya ingin 0,01 misalnya. Selanjutnya adalah membuat fungsi itu sendiri. Saya sudah tulis di sini. Tinggal kita gunakan def untuk membuat suatu formula, membuat function. Misalnya, kita ingin memberi nama Fx dengan yang kita masukkan adalah N suku ke berapa dan T yaitu waktu. Kita definisikan. Kita ingin fungsinya ini isinya apa. Jadi, kita pertama bisa langsung membuat fungsi secara keseluruhan atau kita pisah untuk mempermudah. Saya pisah dulu. Saya beri nama BN. BN itu sama dengan 2N per P. Kita buat dalam kurung ya. 2 per N dikali P. Selanjutnya dikali dalam kurung 1 dikurangi cos. Untuk memanggil cos kita ketikan NP cos. Cos berapa? N dikali P dibagi 3. selanjutnya dikurangi 3 dikali cos dalam kurung N dikali P ditambah yang terakhir ada 3 kali cos kurang NP dalam kurung 2 dikali N dikali P dikali N dikali P dibagi 3. Misalnya nanti ada error tinggal kita telusuri karena sudah diberitahu oleh sistem itu sendiri. Selanjutnya kita buat fungsi secara tes luarannya. Kan tadi fungsinya itu misalnya saya beri nama PT ya. Itu kan dia BN dikali sin 262 NP dikali T. Kita gabungkan BN dikali NP untuk memanggil sin 262 dikali N dikali P dikali T. Nah kita sudah membuat fungsinya tinggal keluarannya apa return PT. Nah kita sudah membuat fungsinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada. Sebenarnya sampai sini sini sampai sini itu kita bisa persingkat karena kan dia tinggal dikali. Ini tinggal saya hapus juga sama sebenarnya. Cuma untuk biar kita tidak bingung saya pisah. Selanjutnya ini adalah bagian perulangan ini yang penting pertama kita definisikan dulu N awalnya berapa. Saya ingin N awalnya atau suku pertamanya dimulai dari suku ke-1. Maksimumnya berapa saya ingin misalnya maksimumnya 100 dulu. Mungkin 10. 10 misalnya 100. Dan kita perlu yang namanya wadah dari si PT ini. Misalnya wadahnya namanya Joseph sama dengan 0 terserah untuk dimana namanya apa. Kita masuk ke perulangannya. Jadi ketika while N-nya itu kurang dari N max ketika N-nya kurang dari N max saya ingin Joseph sama dengan Joseph plus kita masukkan formula atau function yang telah kita buat tadi. Formula atau fungsi yang telah kita buat tadi kan namanya fx dengan yang pertama itu adalah suku ke dan yang kedua adalah waktu. Untuk sukunya kita masukkan N karena kita sudah mendefinisikan mula-mulanya N dan N maksimalnya adalah 100. Kita masukkan N dan yang kedua T T-nya itu kan sumbu X ini. Kita masukkan X perulangannya N akan bertambah akan bertambah 1 naik 1 sebenarnya ini sudah cukup tinggal kita plot plotting berarti PLT plot sumbu X-nya adalah X ini berarti di sini X dan sumbu X-nya sumbu Y-nya sumbu Y-nya mana ini Joseph itu kita gunakan sebagai wadah dari Y ini dia kan ini kan pertambahan kan jadi kalau misalnya E-nya sama dengan 1 1 apakah kurang dari 100 ya maka Joseph itu sama dengan 0 ditambah fungsinya ini 1 koma X-nya masuk ke sini masuk ke logika yang telah kita buat di awal ini begitu terus ini persis seperti yang ada di videonya Profesor Sugie tinggal Y-nya adalah Joseph Agar kita tahu bentuknya seperti apa PLT Show dan PLT Grid untuk kotak-kotaknya itu mari kita lihat apakah jadi kita run nah kenapa tidak muncul awalnya saya juga tidak tahu padahal kalau teman-teman perhatikan ini sudah betul fungsinya sudah betul step yang disini juga sudah betul ternyata ada faktor lain yaitu di bagian X ini kan stepnya yang bagian terakhir yang 0,01 jadi semakin kita perkecil itu grafiknya semakin bagus misalnya saya ini tadi kan 0,01 malah jadi seperti ini aneh padahal sudah betul semuanya stepnya sudah betul terus saya coba tambah lagi 0,01 misalnya taran lagi nah masih aneh kan tapi kalau teman-teman perhatikan patahan-patahannya itu titik-titik yang tajam-tajam itu itu sesuai dengan gambar tapi apakah ada yang salah lagi ternyata saya selesai teliti X-nya ini stepnya ini semakin besar semakin betul kita lihat lagi nah sudah mendekati yang kita inginkan misalnya kita tambahkan lagi tambahkan ke tim sudah 10 pangkat ini berapa ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi faktor di sini karena yang membedakan dengan videonya beliau itu tidak menyinggung masalah yang belakang ini tapi ternyata itu termasuk penting untuk memperhalus ini ini kan masih ada repel ya ada apa yang namanya riak bahasa Indonesia padanya itu riak kita perbesar nilai N max-nya tadi kan 100 sekarang saya ingin 1000 bisa teman-teman bandingkan dari tadi yang N-nya itu 100 sekarang saya ubah jadi 1000 sekarang gambarnya lebih mulus daripada tadi sebenarnya kalau kita ingin melihat secara lebih dekat itu tetap ada yang namanya riak atau getaran-getaran gitu ya yang saya inginkan di sini nah ini kan sebenarnya kan bergelombang-gelombang bengkok-bengkok a semakin kita zoom akan kelihatan kurang sempurna banyak grafik ini tapi kalau kita lihat secara makro ini kembalinya gimana oh iya nah kalau kita lihat secara makro ya bagus kelihatan kotak itu kalau kita ingin lebih bagus lagi tinggal tambahin dari 1000 jadi 10.000 100.000 1.000 tapi semakin pertambahan itu maka loading gambarnya akan semakin lemah karena ya itu komputer kita melakukan komputasi yang banyak sekali kalau teman-teman ingat perkatanya Pak Sugi Profesor Sugi beliau bilang ya bisa kita tulis satu-satu kita tambahkan misalnya untuk N sama dengan 9 N sama dengan 7 tapi ya kalau N sama dengan 500 misalnya ya creating tangan anda beliau kan bilang begitu nah sama kalau semakin banyak komputasinya komputer kita akan semakin lama untuk loading gambarnya misalnya ini saya tambahkan jangan jangan 10.000 terlalu banyak misalnya 5.000 atau 2.000 lah 2.000 kita lihat nah ini untuk N sama dengan 2.000 misalnya kita ingin 10.000 ya maka tetap saya akan nge-like seperti tadi ini 10.000 kita akan nah ini kan kotaknya semakin bagus bagus sekali mulus tapi apakah betul-betul mulus mari kita lihat kita ambil potong yang kecil bukan belok-belok nah malah menungkung ini kan miring kiri dan kanan kan sama tidak sama ini kita lihat lebih semakin kita lihat mendetail dalam ukuran mikroskopisnya maka semakin terlihat kurang apa yang namanya kekurang tepatannya karena kembali lagi kita tidak menggunakan tak terhingga tapi kayaknya kita menggunakan apa yang namanya pendekatan 1 miliar nanti nge-like betul misalnya saya beritahu ya tapi ini sudah bagus karena kan tujuan kita kan untuk yang seperti di grafik untuk yang seperti di tugas karena ini karena bentuknya sudah sesuai ya sudah cukup untuk kita entah teman-teman mau sampai 1 miliar 1 triliun ya terserah tapi saya terserang tidak tahu batasnya python itu terutama di rapid itu berapa karena untuk berapa sejuta saja agak lama tadi laptop saya baik itu sederhananya kita ulangi lagi dari awal ini pertama kita import numpy numerical python as-np as itu tidak harus np tidak harus plt sebenarnya as itu adalah numpy ini numpy ini ingin kita namain apa biar mudah untuk kita panggil istilahnya tapi secara umum dalam dunia programming yang saya lihat di internet kebanyakan kalau numpy ya singkatannya np kalau matplot lip by plot itu plt yang kedua ini adalah inisialisasi ini inisialisasi 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 pi inisialisasi pi jadi agar kita tidak panjang-panjang memanggil pi selanjutnya siapkan sumbu x nya kalau dalam sini kita sumbu x nya adalah mewakili waktu selanjutnya adalah ini fungsinya saya hapus kita siapkan fungsinya siapkan fungsinya kita rumuskan bagaimana oh iya untuk mempersingkat apa yang namanya kode sebenarnya kita bisa melakukan hal yang seperti ini bisa saya hapus karena nilainya sama pada dasarnya ini saya tambahin kurung ini dn sama cuma mungkin agak sedikit jelingat kalau kita run lagi nah sama persis karena memang sama yang kedua kita mulai ke perulangannya atau istilah bapaknya itu reiteration pengulangan ini sebagai pengganti sigma dan untuk n max nya ini kita bisa hapus sebenarnya bisa kita hapus dengan catatan kita memberikan batasnya langsung di while jadi disini suku pertamanya itu saya ingin suku ke satu wadahnya itu wadah dari si J ini namanya Joseph ah jangan Joseph terlalu asing ya nah wadahnya itu Y nah wadahnya itu Y Y Y Y Y Y nah wadahnya adalah Y saya ingin mulai dari suku pertama dan wadah dari hasil penjumlahan tersebut adalah Y maka selama while sukunya itu kurang dari seratus disini berarti seribu maka Y nya ini saya tambahkan dari nol ditambah PT tadi Fx yang sudah kita fungsinya kita buat di awal ini itu jalan terus disini muter-muter terus N nya dari 1 sampai seribu kalau sudah seribu baru keluar disini Y nya ya sudah berubah nilainya makanya langsung kita bagian yang berarti keberapa ya pokoknya itu kita plot kita plotkan plot kan grafiknya kita plot one graph nya jadi ini pertama kita ya seperti yang sudah kita pelajari tadi pertama import ada inisialisasi ada import modul ada import modul ada import modul ada inisialisasi ada kita mempersiapkan sumbu X nya ada menyiapkan fungsinya lalu bagian pengulangan dan yang terakhir adalah memplotkan grafiknya jadi itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan nah kan kalau ingin kita ingin lebih dari 1 ribu tinggal tambahin 10 ribu misalnya saya ingin 1 juta lebih lama jadi begini langkah-langkahnya untuk mendapatkan direct poj untuk tugas ingin